Kita woi seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama, Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah ruang Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat Kamis Malam. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti atas kasus tindak pidana pemberian hadiah atau janji kepada Bupati Bandung Barat periode 2013-2018. Setelah menggeledah selama 7 jam di ruangan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat, petugas Komisi Pemberantasan Korupsi membawa dua koper yang diduga sebagai barang bukti baru kasus tindak pidana pemberian hadiah atau janji kepada Bupati Bandung Barat periode 2013-2018. Penggeledahan yang dilakukan secara tertutup di lantai 3 Genung C Kantor Pemkap Bandung Barat mendapatkan pengawalan kepolisian Resort Cimahi. Selain ruangan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, petugas KPK secara bersamaan menggeledah rumah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta rumah pribadi Bupati Bandung Barat Abu Bakar di Lembang, Kabupaten Bandung Barat.